Selamat pagi, susung sece semua, salam sehat dan bahagia selalu. Kembali kita bertemu di ruang Zoom. Oke, langsung saja saya hari ini akan kembali memberikan sharing lanjutan dari materi kita sebelumnya. Namun, untuk materi pada hari ini itu sangat-sangat menarik. Seperti yang bulan lalu, kita sudah belajar bagaimana sih cara-cara menarik kita foto dengan menggunakan handphone. Foto-foto mana yang menarik, yang oke. Nah, semua sudah belajar ya, kalau masih ingat. Dan untuk sesi kedua ini, saya akan tambahkan materi. Lanjutan, yaitu position and angle ya. Dan di sini secara sekilas posisi ya. Ada posisi dan ada sudut ya, angle. Posisi mengacu pada ketinggian kamera ya, ketika kita memegang sebuah kamera ya. Dan sudut itu adalah mengacu pada derajat arah kamera ke subjek ya. Apakah kita mau miring ke kiri, miring ke kanan. Nah, itu kita akan belajar semua. Satu-satu. Nah, di sini ada beberapa istilah ya, susung sece semua. Seperti bird eye. Nah, karena kata-kata bird eye itu seperti mata burung ya. Seperti mata elang. Jadi, bisa melihat dari kejauhan ya. Nanti ada high angle, terus ada eye level, low angle, sampai ke frog eye ya. Frog eye itu ya seperti dia di tanah ya. Jadi, dekat banget jaraknya dengan tanah. Nah, kita akan satu persatu kita kupas ya. Nah, yang pertama kita akan lihat di sini adalah low position ya. Low position dimana itu kita sebut sebagai frog eye, dimana posisi kita tuh seperti katak ya. Jadi, kita begitu, maaf kata, begitu pendek ya. Mendekat di tanah ya. Dan ini ada beberapa gaya tangan kita ketika kita pegang ya. Dan di sini saya pakai contoh pakai HP ya. Memang sebenarnya sama aja ya, mau pakai kamera yang besar seperti SLR. Gayanya mirip ya. Karena kita pasti lebih ke arah menyentuh tanah. Dan memegang kamera pada posisi yang lebih rendah dari mata kita. Ya, itu kita bisa menangkap pemandangan yang berbeda dari biasanya ya. Jadi, itu bisa menghasilkan sesuatu yang sangat bagus dan menawan. Karena kan kebanyakan sudut rendah itu, contoh kita di jalanan misalnya gitu ya. Kita jongkok atau seperti ini. Kita bisa menerapkan sisi angle yang menarik dan pasti lebih banyak apa? Kelihatan langit ya. Background kita lebih terlihat langit ya. Seperti itu. Dan ini ada tiga gaya di sini yang saya tunjukkan. Dan saya nggak tahu apakah susung seci pernah ya melakukan, mempraktekkan gaya foto seperti ini. Dan memang di kegiatan seci apakah saya perlu sampai jongkok ataupun tiduran seperti ini ya. Nah, ya bisa aja ya. Tergantung kegiatannya seperti apa. Kebanyakan sih kita foto pakai ini ya ketika kita mau foto gedung-gedung tinggi ya. Misalnya, Cingsetang kan kita tahu besar ya. Jadi, kalau kita foto ketika posisi kita berdiri tentu belum tentu kita sudah mendapatkan full ya gedung. Kecuali kita harus mundur agak jauh ya. Dan kemudian juga yang paling sering kita lakukan adalah eye level position. Dimana kita bisa melihat di sini posisi kamera kita sama ya. Ketinggiannya dengan mata kita ya. Jadi, sejajar ya dengan subjek kita. Seperti itu. Dan ini, kalau bisa dibilang ya ini realistis ya. Maksudnya yang paling standar umum semua orang pasti melakukan ini. Dan hasilnya bagaimana? Bagus sebenarnya. Tetapi, kalau sering-sering kita pakai cara yang paling aman selain yang ini. Ya, nanti jadi monoton ya. Jadi monoton karena kan angle-nya, posisinya, sudutnya sama terus. Ya, seperti itu. Tapi ini ya bisa dibilang yang aman ya. Kita safety kalau tadi jongkok atau tengkurap tiduran mungkin bisa bahaya juga ya. Kalau gak hati-hati. Nah, ini yang paling aman. Saya yakin ini paling banyak ya. Yang susun-susun dilakukan di lapangan. Kemudian juga ada posisi yang lebih tinggi ya. High position. Nah, pegang kamera pada posisi lebih tinggi ya. Di atas mata. Makanya kita mengangkat tangan kita ke atas. Seperti itu ya. Memang kamera-kamera yang gede ya. Yang besar seperti SLR ya. Ataupun mirrorless. Sudah viewfinder-nya itu bisa kita tekuk. Sehingga ketika kita naikkan kamera kita ke atas. Kita bisa tekukkan LCD-nya ya. LED-nya itu kita masih bisa lihat ya. Nah, kalau pakai handphone ya. Nah, tentu kita harus agak sulit ya melihat viewfinder yang ada di handphone kita ini. Tapi dengan bisa menggunakan posisi seperti ini, kita bisa mengkombinasikan sudut-sudut yang cukup tinggi dan bisa mendapatkan lebih banyak area yang terlihat ya. Karena kalau tadi kita posisi jongkok ataupun berdiri, mungkin masih banyak hal-hal yang di depan kita yang gak terlihat. Karena apa? Posisi kita gak bisa menggapai ya. Yang apa yang terjadi di depan. Tapi kalau kita bisa menaikkan kamera kita ke atas, tentu lebih banyak yang bisa kelihatan. Nanti ada contoh-contohnya ya susun seci. Ini hanya sekilas dulu. Kemudian juga, ini saya kasih contoh ya. Ini dulu saya pernah ya beberapa kali naik ke atas ya. Saya yakin dua susun seci yang hadir pada hari ini, mungkin ada beberapa yang punya pengalaman dulu ya. Ini seperti yang sebelah kiri ini saya naik ke stagger ya. Saya gak tahu nih ini berapa meter ya. Kalau dilihat sih di bawah kan ada satu seci di situ, kita anggap satu setengah meter lebih. Ya mungkin ada hampir dua meteran lah ya. Nah saya berdiri di atas itu, duduk tegang juga sih, karena cukup tinggi di situ ya. Jadi harus hati-hati. Dan yang kedua, bisa dilihat tuh seperti ini saya sedang apa? Berada di seberang gedung Aula Cingsi ya. Dan kalau bisa saya tahu ada gedung Indocherm ya, pas seberangnya gedung seci. Nah di situ saya naik ke atas, terus saya pinjem tangga, kemudian saya duduk ya di atas seperti yang kita lihat di sebelah kanan. Untuk bisa mendapatkan foto satu gedung Aula Cingsi ya, ketika itu lagi waisak. Nah ini kan memang sebuah tantangan juga, di mana angin di atas itu kenceng banget, saya susun seci. Dan tentu kita juga harus hati-hati, bisa harus menjaga juga, menjaga diri kita dan peralatan-peralatan kita. Karena tanpa kita sadari ya, kalau kita terlena dengan pemandangan yang luar biasa dari atas ya. Nah itu barang-barang kita nanti kalau kena angin jatuh dan diri kita juga bisa berbahaya. Nah makanya untuk bisa berperan di posisi seperti ini, memang kita harus pertama menjaga diri kita dengan baik ya, seperti itu. Dan mungkin ya susun seci yang belum pernah berada di posisi seperti ini, merasa, wah saya pingin juga nih ya bisa melihat dari atas ya. Atau jangan-jangan, aduh janganlah saya takut banget ya, gemetar saya naik atas saya gemetar gitu ya. Ya sama saya juga gemetar sebenarnya susun seci ya. Tapi ya ini namanya tantangan, tugas ya, jadi saya berani mengambil. Dan ya sepadan ya hasilnya yang kita dapat, sepadan banget ya. Tapi ya zaman sekarang kita tahu sudah ada drone ya. Sudah ada drone yang bisa dikendalikan dari jarak jauh. Dan tidak perlu lagi harus ada relawan seci yang harus naik ke gedung-gedung tinggi untuk demi bisa mendapatkan sebuah foto yang seperti ini ya. Tapi ya ini pengalaman, mungkin suatu saat juga bisa ada kesempatan karena juga di dalam gedung Allah Cingsu juga banyak tempat-tempat yang bisa kita naik ke atas. Tapi tentunya dengan izin ya, kira-kira gitu. Dan ini sangat menarik sekali. Kemudian juga ini ada low angle ya. Nah ini sebenarnya mirip-mirip juga dengan posisi tadi yang pertama ya, yang low position. Cuman kalau low angle ini kamera kita itu kita angkat ke atas. Kalau tadi kan kalau susun diperhatikan low position itu kan kamera kita lurus nih. Nah kalau ini kita jongkok, tapi kamera kita angkat miring ke atas ya. Nah ini juga bisa menciptakan apa? Kesan kedalaman atau kemegahan ya. Nanti ada contohnya juga. Karena mirip juga ya, langit itu pasti lebih banyak menjadi background kita ya. Kalau kita main di outdoor. Tetapi nggak harus outdoor ya, nggak harus awan atau langit, biru seperti itu. Di dalam ruangan pun, misalkan di Allah Cingsu lantai 4 ya. Nah itu kan kita bisa melihat langit-langit di atasnya itu kan bagus ya. Nah kalau kita foto dengan posisi seperti ini, pasti nanti bisa mendapatkan ukiran-ukiran gedungnya yang bagus banget. Kemudian juga sama sebenarnya, ini eye level yang angle dengan posisi sama ya. Lebih stabil, standar, dan paling sering di kita lakukan. Kemudian terakhir adalah height angle ya. Nah ini juga mirip dengan height yang position tadi. Cuman kameranya ini kita miringkan ke bawah ya. Karena kalau kita terlalu lurus, yang kelihatan apa? Ujung depan doang, tapi yang terjadi di sekitar dekat-dekat tempat kita itu nggak kelihatan kan. Jadi makanya kita miringkan kamera kita sedikit ke bawah ya. Seperti itu. Dan bisa menghasilkan gambar yang deskriptif, yang secara jelas menangkap keadaan di sekeliling. Ya seperti yang Anda lihat. Nah inilah beberapa posisi dan angle yang kita pelajarin. Nah bisa aja susung seci, wah saya belum mencoba semua posisi ataupun angle ya. Menarik nih ya. Nah susung seci ketika nanti di kegiatan seci, susung seci boleh nih mereview kembali ya, mengingat kembali. Oh iya biasanya sih saya style-nya mah, sukanya saya berdiri aja susung. Ya saya nggak suka jongkok-jongkok, apalagi ribet ya. Saya pakai celana, terus nanti jongkok atau misalnya kadang-kadang saya lagi pakai yang seci-seci ya. Lagi pakai pak centau atau cipau ya. Saya pegang kamera handphone nih, menarik nih ada angle yang bagus. Saya jongkok, waduh agak sulit ya saya yakin ya. Tapi kalau yang untuk sesung-sesung mungkin lebih gampang ya. Ketika kita mau low position atau low angle seperti itu ya. Nggak apa-apa ya. Tapi boleh nih dicoba ya. Setelah mengetahui ada berbagai jenis posisi dan angle, coba nih ya. Saya mau coba nanti di kegiatan berikutnya hasilnya seperti apa ya. Nah ya, oke. Dan tentunya di sini saya akan langsung mengajak susung seci untuk fokus dan perhatikan apa yang akan terjadi next ya. Di sini saya akan memberikan contoh terhadap posisi dan angle yang sudah saya bahas tadi. Mana nih ya contoh gambarnya karena saya tidak ada bayangan ya. Nah ya. Nah sebelumnya itu ada kata-kata seperti ini yang menarik. Sebuah objek yang sama ya. Jika diprotret dengan posisi ataupun sudut yang berbeda akan menghasilkan interpretasi atau pandangan yang berbeda-beda ya. Seperti apakah itu? Oke, pertama ya. Ini kita bisa bilang seperti tadi ya. Kita seperti seekor katak yang sedang di belantai gitu ya. Lagi jalan-jalan terus mata-mata saya lihat-lihat ke atas sedikit. Nah inilah posisi yang kira-kira seperti ini ya. Atau kita tiduran. Juga bisa tiduran terus mata kita lihat ke atas sedikit. Nah itu akan melihat angle seperti ini ya. Dan ini saya ambil ketika minggu lalu lagi latihan persambuhan Dharma ya. Jadi saya lihat, uh ada panggung seperti ini. Cocok nih untuk menjajikan contoh ya. Nah. Dan kemudian saya naik sedikit ya. Saya naik sedikit. Low angle ya seperti tadi. Kamera saya angkat sedikit, miring ke atas. Nah mulai nih ya. Mulai sudah kelihatan sedikit detail-detail di belakang sana ya. Kalau kita perhatikan tadi, saya belum kelihatan nih. Yang di tengah itu ya, yang di panggung tengah belakang itu ada apa sih? Belum kelihatan ya. Tiba-tiba setelah saya naikkan kamera saya sedikit. Nah, mulai kelihatan di depan panggung itu ya. Ada sebuah rupang di situ ya. Nah, sudah mulai kelihatan jelas nih ya. Nah, dan kemudian saya coba naik lagi sedikit. Saya berdiri ya. Posisi standar tadi, eye level, sejajar. Dan ini sudah kelihatan panggung depan kita. Oh, ternyata ada sebuah panggung yang panjang ke depan ya. Saya kirain cuma rangka-rangka besi doang ya. Ternyata, oh ini saya sudah mulai kelihatan jelas nih. Dan kemudian juga kita lanjut lagi. Saya naikkan ke atas sedikit. Nah, lebih kelihatan lagi ya. Lebih kelihatan lagi posisi-posisinya. Termasuk nanti kalau misalnya ada orang di situ. Itu maka kita bisa melihat orangnya banyak ya. Ternyata bukan cuma baris depan doang nih. Karena kalau cuma posisinya kita eye level seperti ini. Ataupun cuma low angle. Yang kelihatan, paling kelihatan adalah raya lawan yang paling depan. Ya, baris yang paling depan. Baris yang paling belakang itu mungkin kelihatan badannya sedikit. Atau tangan-tangannya sedikit ya. Kira-kira seperti itu. Dan apalagi ya, kalau kita sudah high angle seperti ini. Kita nggak puas nih. Saya seperti tadi ya, naik ke tangga. Ataupun saya pindah lantai yang lebih atas. Saya mau ambil foto. Nah, ini saya dari posisi lantai 6 ya. Foto ke lantai 4 gitu kan. Nah, ini yang didapat seperti ini. Jadi, satu panggung semua raya lawan jumlahnya saya kelihatan. Semua ada berapa raya lawan, susun-susun semua. Posisinya, formasinya seperti apa sih. Nah, biasanya angle-angle seperti ini memang bertujuan untuk apa? Kita bisa melihat keseluruhan dan mengambil apa? Formasi ya. Sering ya kita wiseak, seci. Ada formasi bunga teratai. Ada formasi huruf logo seci lah. Ada angka 50 lah dan sebagainya. Nah, inilah hanya dengan posisi seperti ini lah, barulah kita bisa mendapatkan gambar formasi ya. Karena kalau kita berdiri di bawah, ataupun kita jongkok tadi yang low angle, tentu kita nggak bisa dapat posisi seperti ini ya. Nah, ini beberapa contoh. Kemudian juga, ini yang sudah ada susun-susun ini ya, sedang latihan kemarin. Nah, kita coba resapi, kita lihat dengan fokus. Terus, kalau saya jongkok nih ya, posisi seperti ini, ternyata saya bisa mendapatkan apa tadi? Wow, langit-langit di Aulacing selantai 4 ini bagus banget ya. Bisa-sia bisa mendapatkan teksturnya ya, semua dengan indah ya, langit-langitnya. Dan dengan gaya tangan lagi show-innya itu ya, semua maju ke depan. Wah, itu rasanya benar-benar suasananya itu nggak langsung beda ya, beda banget ya. Dan kita bisa lihat, ada refleksi dari lantainya juga ya. Ini menambah sebuah nilai sebenarnya, nilai-nilai fotografi. Ya, memang kita belum bisa melihat dengan jelas ya, apa yang terjadi di depan sana ya. Nggak terlalu kelihatan sih. Kita coba next sedikit. Oke, saya udah mulai nih ya, next sedikit. Saya bisa melihat nih, banyak tangan-tangan, ternyata banyak relaon nih, yang di depan sana nih ya, di ujung sana. Ya, kemudian juga, kalau kita lanjutkan lagi. Eye level ya, yang sejajar. Jadi, posisi saya, tinggi saya sejajar dengan susu-susu yang sedang berdiri juga ya. Sama-sama berdiri, saya foto. Nah, hasilnya seperti ini ya. Dan, lebih jelas lagi ya, orang-orangnya semua lebih kelihatan lagi, posisinya semua. Dan, ujungnya juga sudah saya mulai kelihatan, lebih jauh, bisa melihat lebih jauh lagi. Dan, saya masih mau coba lagi ya, naikkan kamera saya ke atas. Ya, posisinya high angle. Dan, wow, kita bisa melihat ketika semua tangan susun seci, ya, menyatukan tangan ke atas seperti itu. Bahkan, sampai susun seci yang sedang memberikan arahan ke kita ya, yang di panggung ada dua relaon di situ, langsung lebih kelihatan jelas lagi ya. Ada panggung di situ, di depan. Kalau tadi, yang low angle, nggak terlalu kelihatan ya. Panggung-panggungnya seperti apa. Dan, tentunya juga, yang terakhir adalah, saya naik lagi ke atas, dan di sinilah yang tadi saya sebutkan, kita bisa melihat formasi kita yang begitu indah ya, dari atas. Yang di mana, kalau kita berdiri di bawah, atau setara dengan panggung, setara dengan orang, kita tidak bisa mendapatkan formasi ini. Kecuali, kalau memang kita mau mengambil foto yang ada di depan panggungnya, kalau yang ikut showy kemarin, karena ini ada blok A dan blok B ya, berarti ya. Nah, yang blok A, blok B ini nggak kelihatan nih, kecuali saya maju ke depan panggungnya, baru saya bisa mendapatkan yang terjadi di depan. Tapi, kalau saya cuma mau mengambil formasi, atau keramaian, saya boleh seperti ini ya, atau mungkin tadi saya di lantai 4 aja sejajar seperti itu. Nah, inilah beberapa posisi dan angle yang mungkin bisa menjadi masukan-masukan tips-tips buat susung seci ke depan ya, terutama Relaunch & Sunmay, ya, yang sudah aktif banget mengambil liputan kegiatan, tidak hanya di indoor seperti ini susung seci ya, tetapi ketika kita di outdoor, misalnya saya pernah di sekolah ya, lagi ada baksos, nah, tidak ada di aula sekolah, dan kebetulan aulanya itu di tengah-tengah gedung sekolah, nah, saya coba naik ke lantai 3, lantai 4, di mana seperti biasa murid lagi istirahat ya, murid-murid, dia keluar, bisa lihat ke atas, lihat ke bawah aula ya, nah, saya coba dari angle atas, boleh-boleh saja ya, yang penting ingat susung seci harus menjaga apa, keamanan diri ya, kadang-kadang kita terlalu seru, kita mundur-mundur-mundur, ternyata belakang itu tanggah atau apa, jadi bahaya, jadi tetap kita harus menjaga keamanan kita ya, kira-kira seperti itu ya susung seci, selanjutnya, ya, ini juga penting ya susung seci ya, sebagai pembelajaran, sudut atau, posisi atau sudut yang berbeda akan menghasilkan interpretasi atau pandangan yang berbeda ya, hasil yang berbeda, nah, ternyata nih, posisi kita berdiri, kalau tadi ya posisi kamera nih, ya, sekarang posisi kita berdiri, kita mau geser ke mana nih, kita mau depan subjek kita, relawan atau penerima bantuan, ya, tentu itu paling bagus ya susung seci ya, depan kelihatan relawannya siapa sih nih, terus penerima bantuan juga kelihatan ya, benar-benar front ya, dan juga kalau misalnya kita lihat ya, yang di belakang ya, nah belakangnya sebenarnya mirip kan posisinya dengan di depan kan, belakangnya apa? kita membelakangi orang, ya, jadi bisa dilihat memang relawan kembang ini, yang pakai rompi ini memberikan bantuan kepada seorang, ya, saya anggap ini seorang wanita lah ya, gitu, tetapi sayang banget ya, wanita ini, dia sedang posisinya hadap ke belakang, nah, saya nggak tahu emang pembagian bantuan ini sebenarnya dari seberang sana, atau dari posisi si fotografer nih, karena kalau pembagian alurnya tuh, mereka berjalan menjauhi ke sana, berarti saya sebagai fotografer seharusnya apa? saya harus pindah posisi nih, ya, karena ini membelakangi, ya, which is kalau membelakangin itu agak kurang, humanis ya, tergantung kondisi ya, memang kalau tadi kayak showy juga saya membelakangi yang ralan showy, tetapi untuk case yang lebih close up ya, close up mendekati subjek kita, orang-orang kita, nah, ini harus hati-hati sosok seci ya, memang kalau dibilang ini salah nggak sih fotonya? kalau secara salah benar sih nggak salah-salah banget, fatal nggak, cuman memang sebaiknya kalau mau lebih baik, bisa kelihatan ya, wajah semuanya ya, seperti yang sebelah kiri ya, kita bener-bener di depan mereka, kira-kira seperti itu ya, dan juga di bawah ada kiri dan kanan ya, sosok seci bisa perhatikan ya, kiri maksudnya apa? saya berdiri agak ke kiri, makanya yang kelihatan adalah siapa? si nenek-nenek yang sedang duduk di kursi roda itu ya, sedangkan relawannya hanya kelihatan samping ke belakang, ya, di mana kita nggak tahu nih siapa sih ini relawan? ya, sekali lagi, di seci memang kita fokus pertama adalah untuk bisa mendapatkan foto relawan seci ya, sosok seci semua, fokus kita adalah bisa mendapatkan foto relawan seci, lantas apakah foto penerima bantuan nggak perlu? perlu sosok seci ya, makanya itulah kenapa kita harus menggeser posisi kita ya, ke kanan sedikit, nah, kalau saya ke kanan nih, seperti contoh yang di bawah itu kanan, nah, posisinya saya geser ke kanan sedikit, maka akan mendapatkan apa? dua-duanya ya, dan ekspresinya juga dapet, ya, sedangkan gitu ya, sayang banget yang sebelah kiri itu relawannya nggak kelihatan jelas ya, apalagi zaman tahun masih pakai masker ya, kalau yang sebelah kanan bawah itu memang lagi nggak pakai masker, so, langsung kelihatan wajahnya masih kerasa siapa itu, tapi kalau yang sebelah kiri, sayang banget ya, kita nggak tahu itu relawannya siapa, dan kadang-kadang kalau kita bilang, oh ini misalnya contoh ya, ini Wati Sece nih, sedang memberikan kupon pembagian beras nih, yakin itu Wati Sece, bisa saja itu Sinta misalnya, contoh gitu ya, nah, jadi ini ke depan Sosa Sece mungkin, saya tahu bahwa di lapangan itu, kadang-kadang kita sering tergesa-gesa ya, terburu-buru, takut momennya hilang, ya kita lihat, wah si relawannya sudah menyerahkan ke tangannya si penerima bantuan nih, kalau saya nggak cepat-cepat ambil, nanti tangannya sudah lepas, dia sudah ngangkat, wah roh telat saya, nah tetapi ya memang, justulah sebelum kita berangkat, ataupun kita nyampe lokasi, kita harus siapkan dulu batin kita, kita harus tenangkan dulu, jadi kita sudah ngamatin posisi yang bagus, oh kira-kira bantuannya nanti di sini nih, proses memberikan bantuannya di sini, saya sudah harus siapkan diri saya, berada di posisi seperti di sini nih, misalnya gitu kan, sehingga ketika para penerima bantuan jalan terus nih, mudah kita pantengin aja di situ, diam aja di situ, pasti sudah dapat angle yang the best, ya tapi kalau kita buru-buru, dari sana kita lari ke sini, lari ke sana terus nggak siap, tentu ya sayang banget ya, atau yang di sebelah kiri ini mungkin kita lagi nggak aware ya, nggak sadar, yang penting saya ngambil foto saja lah, saya nggak usah pikir terlalu panjang lebar, pokoknya kan tujuannya saya diminta oleh PIC untuk ambil foto kegiatan, ya sudah, saya sudah memberikan foto, tanggung jawab saya selesai, nah ya sesuatu sece, di sini kita juga sama-sama belajar, seperti yang bulan lalu saya sempat sharing, kita harus belajar bisa bertanggung jawab terhadap foto yang kita ambil ya, kira-kira seperti itu, so sebenarnya tidak ada yang benar-salah ya di sini ya, hanya sebaiknya seperti apa ya, sebaiknya nanti ke depan sudah tahu ya, harus seperti apa nih, ambillah ya, sehingga akan lebih memudahkan sesuatu sece untuk memilah foto, yang seperti bulan lalu saya sempat mengatakan bahwa, awal-awal kita foto sampai 200 foto, 500 foto, satu kegiatan ya, kita mau PD saja sudah ngantuk, sudah pusing, ya, tapi kalau kita sudah mahir, sudah tahu posisi saya harus seperti apa, angle saya seperti apa, nanti foto kita kan makin lama makin apa, makin sedikit jumlahnya, tetapi jumlah sedikit namun kualitas fotonya sudah apa, bagus-bagus semua, nah itu kan juga berarti apa, sesuatu saja sudah meningkatkan skill, kemampuan diri, semua sudah upgrade ya, kira-kira seperti itu ya, sesuatu saja ya, oke, dan ada satu hal lagi ya, yang saya sadari ketika selama beberapa tahun ini, di lapangan ya, tinggi badan seseorang itu juga berpengaruh besar terhadap position and angle, coba sesuatu saja pikirkan ya, misalkan nih, ada anak kecil kita minta dia fotoin dong, misalnya ada ya, misalnya orang tua punya anak nih, suruh anaknya fotoin dong, fotoin papi, mami dong, misalnya gitu kan, ketika dia foto, karena anak kecil itu kenapa? ya masih kecil ya, masih maaf kata, masih tinggi badannya masih, ya mungkin, di bawah 100 cm, contoh ya, kentu dia, posisi fotonya gimana? dia pasti low angle ya, kamera dia pasti, dia akan miringin ke atas, seperti ini, nah ya, berbeda dengan kalau kita suruh orang dewasa, yang tingginya serupa, misalnya, anggap 160an cm, dan yang foto juga, kira-kira 160an cm, sejajar ya, eye level, nah tentu, bagus nih ya, kira-kira seperti itu, dan saya pernah ketemu juga ada, relawn yang memang dia lebih tinggi dari saya, jauh ya, lebih tinggi, saya perhatiin setiap kali dia kirim foto, saya lihat, ini kok fotonya semua angle-nya, kesannya kok dari, miring gitu ya, seakan-akan tuh kepala lebih besar daripada kaki saya, apa yang terjadi ya? nah itu dia pakai high angle, kenapa? karena dia kan tinggi, dia kalau tinggi, kalau dia sejajar mata, eh, nggak kelihatan ya, karena yang dia foto, maaf kata lebih pendek nih, istilahnya gitu kan, nah jadi dia harus memiringkan kamera dia ke, bawah sedikit ya, which is itu namanya jadi high angle kan, seperti ini, ya makanya hasil fotonya juga berbeda, nah makanya ini tips-tips juga sebenarnya, kalau buat orang yang lebih tinggi nih, susun-susun, itu boleh kita belajar apa? kita menurunkan diri kita sedikit nih, turun dikit ya, supaya kita bisa sejajar dengan, subjek yang mau kita foto, ya kira-kira seperti itu, saya akan tes ya, susun-susci, coba dong jawab di chat, chat ya, di chat zoom ini, nanti kita sudah belajar, ini angle apa ya, susun-susci ya, coba bisa jawab nggak nih ya, ayo, saya butuh partisipasi dari susun-susci, apakah tadi menyimak nggak ya, penjelasan saya tadi ini, angle apa nih ya, ayo coba dong, kasih jawaban ke saya, ya susun-susci, saya tunggu ya, ada yang jawab nih, high angle, oh, high angle, atas, high angle, ada lagi yang punya jawaban lain, selain high angle, mungkin tidak sependapat ya, dengan yang lain, 3, 2, 1, oke, kanan high position, ya oke, kanan jawabannya, nah ini benar ya, susun-susci ya, ini semua adalah, high angle, dan bisa juga high position ya, tergantung ya, bisa aja kita berdiri, dengan kamera kita, tangan kita angkat ke atas, atau kita manjat tangga ya, untuk bisa mendapatkan, apa sih yang terjadi di situ, oh ternyata itu ada, ada meja bundar, ada rupang, ada air, oh ini lagi prosesi wasak nih, nah ya, ini high angle, tapi kalau kita berdiri saja, sejajar dengan mereka, kita gak tau nih, di belakang situ ternyata meja ya, ya susun-susci udah paham ya, oke lanjut ya, betul sekali high angle, lanjut, lanjut, ini angle apa susun-susci, ayo bantu saya jawab lagi, yang belum memberikan respon tadi, boleh ya, kasih respon sekarang, ya angle apa nih, ada yang bilang eye level, oke eye level, wow ya, ada yang berbeda mungkin, 5 detik ya, 5, 4, 3, 2, 1, waduh mantap, ini kayaknya ya sung-susci, ini peserta kita semua, udah, pintar semua nih ya, jadi sudah paham banget kayaknya ya, bagus ya, kalau memahami, dan sudah ini, tinggal dipraktekkan saja, betul sekali ya, ini eye level, saya, ini relawannya siapa ya, oh ya ada Joshua Tiseci, ini ngambil foto, dia benar-benar sejajar dengan, orang ya, lanjut lagi, nah ini angle apa ya sung-susci ya, ayo, bantu saya jawab lagi, angle apakah ini, ya ada, bawah, oke ada yang jawab bawah, terus ada, apa lagi nih, low angle, ya apa lagi, wow low angle, oke, ya kanan, susun-susci jawabannya, nah memang, ini bisa dikatakan low angle ya, bisa dikatakan low angle, karena ini kan, mereka anak kecil, terus ada para ibu guru yang duduk, tapi juga selain low angle, bisa juga low position ya, low position, tapi ya, ini sebenarnya bisa dibilang apa, eye level juga susun-susci ya, eye level dalam arti ketika saya jongkok, posisi kamera saya, sejajar dengan mata juga, jadi seperti anak kecil, saya juga ikut seperti anak kecil ya, tapi tidak salah juga sih, kalau low angle, bisa juga ya, bisa juga menghasilkan foto seperti ini ya, oke, dan terakhir nih, angle apa nih susun-susci, ya angle apa nih, ya, eh, tes terakhir ya, susun-susci, high, oke, ada lagi, eye angle juga, hmm, oke, ya, sebenarnya sih jawabannya adalah, yang paling benar adalah, nah, ya, ini, low angle ya, ya, low angle kenapa, karena kita jongkok, sambil kamera kita naikin ke atas ya, miringin ke atas, baru kita bisa dapat langit-langit ya, tuh, kira-kira seperti itu ya, sung-susci ya, kalau high, tentu kita nggak bisa dapat langit ya, agak susut-sulit ya, oke, kanan responnya sung-susci, nanti sung-susci semua, ke depan juga, saya pernah janji, di bulan-bulan sebelumnya, bahwa nanti, teknik-teknik foto, menulis atau apa, nanti kita akan bisa sharing juga di Youtube, ya, nanti bisa search nama saya, nanti kita bisa dapatkan video-video di situ ya, sung-susci ya, jadi sekian, yang bisa saya mampaikan hari ini, penutup, relaunchen same, memegang peran yang sangat penting, dalam menjalin jodoh baik, ya, karena kita mengalami media cinta kasih, itu sangat menyebar dengan cepat sekali, makanya, censame itu sangat-sangat luar biasa jodohnya, dengan begitu banyak orang, ya, karena setelah kita, liputan, kita kirim hasilnya, menjadi bulletin, menjadi artikel, di website, bahkan sampai ke Taiwan, dan seluruh dunia, semua, kita menjalin jodoh dengan begitu banyak orang, bahkan yang kita tidak kenal pun, mereka bisa terharu, terinspirasi, karena karya-karya kita, so, jangan menyepelekan tugas kita sebagai seorang relaunchen same, oke, kanan, semuanya semua, kanan, selamat menikmati,